Intro Halo guys, selamat datang dan balik lagi sama gue Ayan Senling Di video kali ini gue bakalan kasih info buat kalian semua yang kepengen punya skin clean M2 Shadow Omen Atau kepengen punya efek recall M2 Glory Pertama langsung aja ya, kita lihat dulu efek recall dari M2 Glory nya Nah pas kalian recall itu nanti bakalan ada logo M2 yang kepisah-pisah Dan atribut lainnya bakalan berterbangan buat menyatu jadi satu logo M2 World Championship 2020 Terus di sekeliling kalian bakalan ada 3 barrier yang muter-muter gitu dan ada tulisan M2 nya juga Pas sampe best efeknya kayak begini nih guys Mungkin bakalan banyak yang bilang recall ini kurang mengintimidasi dari segi sound efek sama animasinya ya Masih kalah sama recall cetas-cetas petir lah atau jedus-jedus yang api itu guys Tapi menurut gue ya buat koleksi biar kalian ini keliatan hype gitu itu boleh banget dibeli guys Karena yang namanya efek recall itu susah banget buat dibeli lagi kalau waktu eventnya udah lewat ya Kemarin aja recall cetas-cetas cuma dikasih kesempatan sekali buat dibeli lagi kan Jadi kalau misalkan kalian gak mau kelewatan kalian boleh beli nih guys Oke terus habisin berapa banyak diamond sih buat dapetin efek recall ini Nah jadi si Charles Studios kemarin udah draw duluan dan dia bilang diamond yang dia pakai itu sekitar 4000++ Dan cara drawnya si Charles kemarin tuh begini guys Jadi dia draw 1 kali yang 30 diamond dulu itu dapetnya cuma fragment Habis itu dia cobain draw 5 kali atau 150 diamond dapetnya masih jong Draw 10 kali atau 300 diamond dapetnya juga jong Terus karena dia kesel langsung aja deh borong draw maksimal 30 kali atau 900 diamond Dapetnya masih jong juga guys 900 diamond lagi, jong lagi 900 diamond lagi dan lagi-lagi jong ya 900 diamond keempat dan boom jong lagi Akhirnya buka 1 kali yang 30 diamond Masih jong dan buka 1 kali lagi yang 30 diamond Barulah dapet efek recall kunyuk ini yang akhirnya habisin 4140 diamond Nah berawal dari info yang dikasih sama si Charles akhirnya gue cobain dong Sebelum gue cobain gue claim dulu nih Kupon diskon di reward starlight yang udah gue simpen-simpen Karena masa aktifnya cuma 7 hari habis di claim kan Terus pas gue mau coba ternyata kupon diskonnya gak bisa dipake dong guys Buat draw efek recall ini Asem bener ya Tapi gak apa-apa lah ya Langsung aja gue cobain draw 1 kali seharga 30 diamond Dapetnya hero fragment Coba sekali lagi yang 30 diamond dapetnya tiket doang Terus gue coba lagi 30 diamond Memang pelit ya kalau yang satu ini Dan dapetnya trial doang guys Oke kita mulai bar-bar aja Draw yang maksimum 900 diamond Masih belum dapet Oke sekali lagi coba yang 30 diamond Dapetnya tiket lagi Next kita draw maksimum lagi ya Yang 900 diamond Eh udah dapet Cuman habis 1920 diamond doang ternyata ya Sorry ya Charles Masalah draw-draw gini tuh Akun anak pertama muntun selalu hoki Oke itu aja untuk efek recall M2 glory nya Sekarang kita beralih ke skin M2 clean yang shadow omen Oke jadi untuk dapetin skin clean M2 ini tuh Sebenernya bisa gratis tanpa kalian harus keluarin uang spesial pun Untuk top up diamond Tapi memang agak lama ya Untuk caranya itu nanti kalian bisa liat di channel youtube nya Charles Studios Karena disana udah dijelasin Kalian bakalan dapetin beberapa badge di event apa aja Sampai total nanti kalian bisa ngebeli skin ini seharga 2200 M2 badge Tapi berhubung gua ini gak sabaran orangnya Jadi langsung aja kita beli turnamen pesnya seharga 899 diamond Atau seharga skin epic ya Nah jadi habis ngeluarin diamond segitu Kalian bakalan langsung dapetin skin M2 ini guys Untuk entrance nya kayak begini nih Jadi si clean lagi naikin anak tangga Matanya nyalanya lah kayak aura-aura lunoks gitu ya Yang sebelahnya ungu sebelahnya lagi oran Habis itu dia nembakin batu yang nutupin pelakat M2 Jeder-jeder 4 kali 3 pelurunya gak tau nyasar ke rumah mantan yang mana Dan cuma 1 peluru doang yang kenain target Boom akhirnya nongol dah logo M2 world championship nya Untuk skin nya tuh begini bentukannya guys Si clean pake topi kobay putih Terus jubahnya ini kayak dari besi-besi gitu ya Habis itu ke bawah sedikit ada ikat pinggang Yang ada gantungan kunci bentuk kristal ungu gitu Mungkin ini peluru buat ultinya kali ya Terus turun ke bawah lagi Yaudah sih cuman sepatu api buat doang ya Untuk tampak sebelah kanan itu Pakaiannya warna putih plus aksen-aksen warna gold Dan di pistolnya ini ada tulisan M2 nya Tampak kirinya warna pakaiannya itu ungu gelap Plus senjata shotgun nya yang gak nyantai banget ini bentuknya ya Banyak aksen-aksen lancip ala-ala demon Nah untuk tampilan belakangnya tuh kayak begini Jubah warna putih Bawahnya itu aksen bulu-bulu burung Jubah yang ungunya aksen-aksen sobek kegigit tikus Eh bukan ya Ternyata ini tuh motif api cuy Jadi bukan kegigit tikus ternyata ya Oke jadi gitu aja tampilannya Sekarang langsung aja kita lanjut ke efek skill-skill nya di dalam match ya Nah jadi ini tampilannya pas dia lagi jalan Ini efek basic attack nya Kurang heboh sih ya untuk efek basic attack nya Oke next kita cobain lihat efek skill 1 nya Jadi pas pake efek skill 1 ini Ada sinar-sinar lens flare gitu ya Habis itu di target yang kena tembak Bakalan ada logo lingkaran dua warna gitu Warna ungu sama oranye kayak yang di matanya si clean tadi Terus sekarang kita coba lihat efek pasif Habis si clean ngeluarin skill ya Nah jadi ini tembakan shotgunnya si clean Pas setiap dia habis ngeluarin skill Nah ini baru keren nih Tembakannya itu kayak ngeluarin ledakan plasma warna ungu Oke next kita cobain skill 2 nya ya Jadi skill 2 ini guy yang ngedash nya itu kayak begini Terus ikatan yang dilempar itu tuh ada hantu-hantunya guys Bentuknya juga kepala monster gitu ya Nah pas kena lawan nanti dia bakalan dijerat aura-aura rantai warna ungu Yang keluar dari mulut si kepala monster tadi Terus ada asap-asap ungu gitu juga ya Sekarang kita lihat skill 3 nya Nah pas nembakin skill 3 ini Si clean bakalan ngeluarin aura-aura ungu sama aura-oranye gitu ya Terus pelurunya itu bentuk kepala yang tadi juga Terus ada hantunya juga yang ngikut di belakang guys Pas kena lawan efeknya kayak begini nih Nah itu cakep ya Sinarnya warna biru keunguan Habis itu keluar asap juga Hmm kalau gue sih lebih suka efek ulti sama skill 2 nya sih guys Untuk pasifnya juga lumayan Tapi untuk skill 1 sama basic attack nya Menurut opini gue efeknya masih kurang mantep Apakah efek skill dari skin ini nanti bakalan di rework Kayak skin Starlight Chang'e atau skin Collector Nyejao Head Gue kurang tau juga sih Tapi bagi kalian yang mau lihat efek-efeknya di dalam gameplay Kalian bisa lanjutin nonton video ini ya Bagi kalian yang mau tau gimana cara dapetin skin ini secara gratis Kalian itu bisa langsung meluncur ke channel Youtubenya Charles Studios aja guys Oke gitu aja video kali ini Thank you for watching guys Bye 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 bye